kalau kita bicara itu hak providatif presiden, selesai perdebatan, sepertinya tidak juga perdebatan, selesai, tetapi itu harus jadi pijakan semuanya sehingga kalau itu kita pahami seperti yang istilahnya ada kona'ah kolbiyah ada penerimaan hati yang memang itu haknya dia, saya atau tidak akan saya hanya saja, kalau betul apa yang disampaikan oleh Pak Gatot itu, kami dari praksi PKS termasuk yang menyayangkan kalau gara-garanya itu kalau betul ya harusnya sih, Pak Gatotnya dihadirkan di sini, supaya debatnya seru bukan debat jadi, kan yang paling tahu juga alasan-alasan Pak Gatot mengatakan itu Pak Gatot juga, Pak Gatot sendiri ya betul, betul, kan kita bisa lebih menilai, betul bisa saja dia menyimpulkan ya bisa saja Pak Gatot menyimpulkan itu karena memang setelah dia mengatakan kita nonton warang PKI kita secara masif kita lawan PKI tiba-tiba umpamanya setelah itu selesai memang usianya seperti yang Kang Parhan sampaikan tadi dan kemudian tidak diberdayakan di tempat lain bisa jadi dia menarik-narik korelasi seperti itu karena saya katakan tadi meskipun usianya sudah finish, selesai untuk menjabat di satu posisi itu kan juga bisa diberdayakan pada posisi posisi yang lain kalau orang tersebut tidak dianggap masalah atau lebih enaknya kalau dianggap orang itu dibutuhkan oleh Pak Presiden lagi-lagi Pak Presiden lagi yang punya hak jogatif makanya kalau PKS tahu diri tidak dapat apa-apa juga karena memang posisi terima kasih telah menonton!